Pakai ya, dua, dua, tiga Wih, bisa juga Gas, gas, gas Halo teman-teman Balik lagi di channel Youtube-nya Aku Marissa Caca Dan kali ini Aku mau unboxing Hopper yang paling laka Dan gak semua orang punya Dan ini harganya juga gak murah Dan ini pastinya mahal Dan ini juga pastinya kuat Dan pastinya bisa ngebut Kalau dia udah mulai ngomong Gue kayaknya diem aja deh Kayaknya gue udah bisa ngebut Kayak ngomongnya gue ngebut cepet dan Kalau ngata orang di komen-komen Kak, Bang Enra Eh Bang Enra Aku lagi ngomong, aku lagi nge-ret Oke langsung berhasilnya ini apa nih? Ini tuh koper yang bisa jalan Bisa jalan maksudnya gimana? Kan semua juga bisa jalan Gak di kiri, kanan, geser, angkut, tarik, dorong Jadi kayak skuter gitu loh Jadi maksudnya bisa didorong tuh kayak gimana sih? Pokoknya itulah yang mau kita kasih lihat Ke pemirsa Pemirsa Pemirsa! 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 Oke Langsung Jadi itu dikasih sama Ichis Hei, makasih banyak Ichis Ini bener-bener berguna banget buat kamu ya Karena ini kan bandara sekarang tuh gede-gede Bagus-bagus Jadi kadang-kadang tuh ada bandara yang memang bikin cape jalan Jadi dia bisa pake ini untuk duduk Terus pake remote Eh pake pencetannya baru dia ngegas gitu Jadi waktu itu Ichis nge-whatsapp Caca aku beli koper ya buat kamu Buat kita jalan-jalan katanya Oke ini kayaknya 3MCN gue beli ini Yes Dan ini warnanya dia ada dua Karena dia warnanya cuma ada dua Karena warna spesialnya tuh Lahannya ini dan ini gitu Mungkin kalo warnanya Kayak merah, pink atau aneh-aneh Kayaknya dia bakal gak bagus Jadi biar mewah warnanya normal aja Menurut kamu yang di dalam warna hitam ini Atau warna putih ini? Warna hitam Oh disini ada tulisannya hitam Oh iya Ini blank Oh iya blank Dia disini Aku kemarin nge-lady cheese warna Karena dia kalo punya D&T Buat kamu sama Ika hitam kayaknya Oh gitu Tapi gapapa hitam juga mewah Silver juga mewah sama-sama mewah Karena artinya juga mewah Siap-siap Tapi kok kayak lebih gede yang hitam sih? Engga kan gambarnya kita dimaju di depan Oh iya 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 Oke aku penasaran banget pengen langsung ngeliat Hati-hati Tuh dia hati-hati Salah, salah Harusnya kesini ya? Iya hati-hati Oh gak berdarah Gua gak punya dalam Engga Engga pokoknya ini pelajarnya hati-hati kalo buka-buka kayak ginian nandboxing Karena pisau kek, cutter kek, silet kek, mau apapun itu Mau setumpul apapun yang kayak gitu-gitu Pasti bikin lecet atau bisa berdarah hitam kita Jadi harus hati-hati Gak boleh sembarangan asal kemana-kemana gitu Kalo bisa sih yang tajem gitu Jadi biar gak susah Susah Oke Wih Ini kayak tinggi banget ya kita begini ya Kita lihat isinya Isinya ini kita dapet Ini apa ya? Oh ini mungkin kayak gantungan gitu gak sih? Atau apa gitu Gantungan Ini gak masalah gantungan Gabus-gabus gitu ya? Joknya atau joknya? Joknya Bisa juga ya? Bisa-bisa Kan ini buat-bisa buat dulu Ini apa? Ini kita dapet Oh ini kita dapet adaptornya untuk Coba ternyata ya Stop! Ini kita ada power bank Liat Power bank? Tapi power bank ini gunanya buat Didalemnya gitu loh Buat didalemnya Jadi ntar dicolokin didalemnya gitu mungkin Terus kegunaannya nanti kalo buat di luar kan bisa di gas-gas gitu Biar punya tenaganya dari sini gitu Oh ini di system charge apa enggak? System charge Dia di charge dulu untuk Ini kan nih, kayaknya sekarang karena baru Dia gak ada baterainya Tuh Gak lo pak ini sambil bisa review Lalu kita coba ngecolok aja ya Ini kita dapet Coba ayah ngejelasin Ini kita dapet Buku panduannya Buku panduannya Oh sama sertifikat Terus kita dapet colokannya Aya Kita dapet colokannya Oke Ini kita dapet Kabel adaptornya untuk Ngecas si power bank tersebut disini juga ada apa nih yang ini adaptor oh iya itu adaptor untuk ini yang untuk si kecasnya jadi ini terus di colok dulu ke situ gini liat ya ini doktor nih set colok udah nah ini baru di cas kesini guys nih ini kan ada lubangnya nih tinggal di cas kayak gini nih set gitu oke sambil yang liat-liat yang lain aku colokin kemana nih eh berat cuy apa kita karang bawa gak sih jadi ya kita gini ya apa nih eh bobot nih kita masuk ditarik ya 1 2 3 yuk tarik ihh cantik banget warnanya sumpah ini warnanya bener-bener main dan lainnya udah gak ada apa-apa lagi ya dia cuman gabus aja karena kan namanya oh my god oh my god Rondanya ada tiga, karena biasanya kalo komper kan ada empat, ini ada tiga, gak tau kenapa gitu Mungkin buahnya nih, ini berat loh, ini untuk ukuran, untuk ukuran cabin, untuk belum ada isinya nih berat cuman ya kamu gini Ini ukuran belum ada barangnya, belum ada isinya maksudnya Ini lucu banget, dan ini tuh bahannya, ini bahannya juga lucu ya, gak gampang liat-liatnya lecet gitu karena emang modifu gini Nyanyi anti pecah juga gak sih? Ini kayak karet-karet ini, ini kayak lampu deh Lampu? Kayak bisa nyala gitu, ini kayak LED gitu buat nyala gitu Oke kita lihat dari sisi sini, depannya tunggu, tadi kan si samping, depannya begini Ini depannya, jadi nanti kita duduk di sini, dan ini ada stangnya nih Tuh bisa dipanjangin gini, dan oh paling panjang segini doang guys, gak bisa gini Oh serius, enggak Paling panjang segini doang dan iya, jadi cuman dua moda seperti ini Oh ini yang bisa ditarik ya Oh yang bisa ditarik, itu yang ini, coba kita lihat di sisi baliknya Ada dua nih Ada dua, depan belakang tuh beda Nah ini yang bisa buat ditarik-tarik Ya kalau yang buat ditarik-tariknya ini, jadi nanti kita bisa kayak tarik gitu Bisa satu, dua, tiga, empat Nah kalau yang pegangan ini cuman satu mode doang Satu, dua Udah gak bisa lagi Cuman buat gini ya Cuman buat gini doang, dan ini bisa belok Nah kalau di belokin, lihat ya guys Kayak kanan, ke kiri, jadi ini bisa melet gas, kita bisa belok-belok Bagian depannya doang ya Gitu Tapi ini kuat gak sih, ini sampe bobot berapa kilo ya Harusnya sih kalau cuman kayak berat-berat kayak kita emang gak apa-apa ya Kayak misalnya gak nyampe 100 kan, kayaknya bisa di pinginnya Aku aja paling 60, 62, 63, 65, kamu? Aku Jangan, nanti aku di bulit ya Kayaknya kalau otw 100 atau 100 kayaknya gak apa-apa deh Karena mereka juga buat kayak gini pasti udah dipikirin gitu loh Beratnya sampe sekian Pokoknya badannya kayak gitu ya, bagus Dan ini Oh iya, ini kemarin itu, lihat ya Ini Ini nanti kalau namanya di bandara, ini bisa buat ngecasma Nah makanya gunanya tadi ada powerbank tadi Gitu Ih keren Jadi kalau mau ngecas, atau mau nyol kiri handphone kalian Selalu sebelum kalian nyalain, kamu nyalain dulu ini ya Gitu, nanti dia akan nyala si powerbanknya Baru bisa ngecas kiri handphone kalian Kalau bisa dimatiin lagi, tinggal giniin lagi Udah dia mati gitu Kalau ini ada angka-angka gini, maksudnya ini Kodenya kali ya? Ini serial numbernya nih, yang kayak gini Karena ya pasti setiap barang pasti ada kodenya Sama seperti handphone, ada email, ada kayak gitu-gitu Kalau kayak gini ada KW-KWnya gak sih? Biasanya kalau kayak gini sih enggak Karena kan susah dibuat ya Susah ditiru Karena memang ini memang kualitas tuh gak bohong Kalau dari bagian depan sini, ini ada kuncinya ya Jadi ada... Oh iya, jadi bisa kita kuncinya kayak gini guys Lihat ya, 1,2,3 Misalnya gini Trap, tapi ini kan kita belum setting kodenya Jadi supaya nanti aman, kita setting dulu kodenya berapa-berapa Oke Terus untuk apa lagi? Oh settingnya coba kita buka Kita lihat apa aja rongga atau ruang Oh ini kebuka semuanya dari sini doang ya? Iya Cuma satu sisi doang kayaknya deh Oke Gak ada dua Eh Oh gini dalemnya Nah, dalemnya gini Weh Tolemnya gini Jadi dia kebukanya gak sampai bawah ya? Iya Karena ini tuh kalau nanti kalian duduk di sini Ini tuh buat minjekkan kakinya nih Oh iya? Iya, makanya dibentuk begini Buat minjekkan kakinya Jadi kita bukanya cuma sampai segini Jadi dari sini ruangnya ada Satu Satu Ini buat kayak begini-gini Mungkin paspor, handphone, atau powerbank kalian Dan ini adalah untuk powerbank yang tadi Tuh dicolok Oh Jadi abis dicolok taruh sini powerbank yang tadi Sebenernya muatannya kecil ya guys Iya Jadi kalian komen di bawah Kira-kira koper seperti ini worth it atau enggak Dengan harga yang mahal Dengan bisa ngegas dan bisa didudukin Tapi buat ruangnya dikit Dan ini belum ada barangnya aja udah berat Tuh Menurut kalian aja Karena kalau kita beri kayak ginian Ini kan berarti memang kebutuhan Kalau ini buat apa ya? Kemarin sempet diliatin Dicoba Yang ini tuh buat ngegas Ini buat ngegas Ini ngegas? Misalnya gini kan Pegangannya gini kan Ngegas ngeeng Terus nge-remnya gini Ciiiit Gitu Tapi kalau kayak main overboard Jadi bukan nge-remnya ini Tapi ini mundur sebenernya Maju dan mundur Kayaknya mundur? Maju dan mundur Jadi misalnya kalau ngegas ngeeng Nge-remnya pake kaki manual gitu Bisa juga pake kaki Cuman ini kan ada buat nge-remnya ini ya Maksudnya buat mundurnya dan nge-remnya gitu Ih sumpah bagus banget warnanya Ini mewah banget warnanya Kombinasi warna black and metal grey ya? Iya Metal grey Ini warna metal tuh kayak gini Kayak warna stiker mobil kita yang kemarin ya? Gila Metal grey Aku mau coba Oke langsung aja kita coba Sambil nunggu baterainya keisi Kita pake dulu Lagi gak ada baterai gini Ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Apa ini ya? Eh Gak juga ya? Eh Gimana sih? Tapi kalau kalian tau ini gunanya buat apa Kas tau dong Apa bener-bener buat gini ya? Ini kan sports ya? Coba ya kalau dipake duduk Ngefek gak sih? Ini ngebantu sih Ngebantu aja gitu dikit Coba aku Tapi kalau kita salah Kalau gak tau kegunaan apa Comment di bawah Ya aku gak salah Ya makanya Nih Baterai lagi kita cas Lihat ya Tuh Dia kalau ngecas Ini kan udah fast charging Gak mungkin yang lambat Pastinya dia udah ngecas Gak lama-lama gitu Kayaknya ini Disini ada tulisannya nih Ada 20% Ada 40% Ada 60% Tadi tuh abis banget Dan sekarang udah 60% Berarti dia cepet guys ngecasnya fast charging Tapi kita langsung coba yuk Kita langsung coba Masukin si baterainya Tadi Kita buka Sek Dia langsung buka gitu Dan Tempat korpengnya udah tersedia disini Colok aja disini Tinggal dibuka aja Colokannya ini Dan ini harus bener ya Jadi bentuknya tuh lihat Ada yang kotak Ada yang agak bulat Nah kalau ada yang kotak Itu begini Gak boleh salah Mas ngecas Jadi tinggi bentar Nah ini udah colok ya guys Ini udah colok Kita tes Eh bisa Coba kita nyalain dulu Nyalainnya gimana? Udah nyalain ya Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Gak jelas Dilindes sama korpeng sendiri Ini Ini Jadi caranya ternyata gini guys Ini kan tadi aku bilang ada lampu Lihat tuh Lihat Oh iya bener Lampunya kayak dia nge slow Kedip gitu loh Nge deep slow gitu loh Sing Tuh Lihat ya Lalu ini cara nyalainya dari gini Lihat nih Ini mati Ya kan Ini nyala Nah Pas udah nyala Nah Baru kita bisa gini Lihat ya Satu Kaki kita akan di sini Lihat Tapi ini Nah kalaupun murah Dia gak kuat di kayaknya mundur nih Karena baterainya masih slow Jadi maju dulu bisa nyalainya Tuh 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 Lihat ya Ini kalau Ini maju nih Maju Kalau mundur gak kuat Karena baterainya masih low bed banget Masih baru berapa menit ya keke? Ya coba ya Kita tes Kita tes dari sini ya Mari kita pasang ini Di dudukan pantatnya Wih Wih Hahaha 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 Eh Hehehe Hehehe Hahaha Hehehe 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 Dan ini ringan banget Pak ya Dua Dua Tiga Wih bisa juga Hehehe Hehehe Hahaha 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 Kita football Football Hehehe 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 Oke Hehehe 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 Ih seru banget Aku mau belanja pake ini ya nanti ya Hehehe Siapa yang setuju Aku bikin konten 24 jam naik koper Hehehe Lantap Satu dua tiga Hehehe 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 Pokoknya kalian komen di bawah Kalo kalian setuju kita Ehm Ke minimarket Hehehe Hehehe Pokoknya dia harus pelan-pelan Hehehe 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 ABAng Sampai jumpa di video selanjutnya, I love you so much!